Terima kasih. 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 dari PTTB.211 TPN Trebon Jaksa Penutup Umum akan menyampaikan tanggapan, jawaban atas permohonan peninduan kembali dari para pemohon peninduan kembali yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Trebon Dalam memberikan jawaban, tanggapan ini Jaksa Penutup Umum menyampaikan dengan susunan sistematika sebagai berikut Pertama, pendahuluhan Yang kedua, tanggapan atau jawaban A. Dalam permohonan peninduan kembali tidak diketemukannya keadaan selalu atau nobuk B. Tidak terpenuhi alasan untuk menyatakan dalam berbagai putusan Terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti Akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan untuk menyatakan satu dengan yang lain C. Putusan tidak ternyata adanya alasan kegelapan Hakim atau terdapat suatu kegelapan D. Gerasi yang dilakukan para pemohon peninduan kembali E. Pengajuan gerasi para terbidana atau para pemohon peninduan kembali Kemudian penutup kesimpulan Yang Mulia Mas Hakim, peninduan kembali Perkenankanlah kami selaku peninduan kembali Dalam bekal peninduan kembali Atas nama pemohon 1 Hadisa Putra Pemohon 2 Eka Sandi Pemohon 3 Jaya Pemohon 4 Suprianto Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Hakim Agungi yang telah memeriksa Dan mengadili peninduan kembali Yang telah memberi kesempatan kepada jaksa penutup umum Untuk menyusun jawaban berhadap galil-galil Maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar Bagi terbidana mengajukan permohonan peninduan kembali Upaya untuk menegakkan hukum Tidaklah semudah membalikkan kelapa tangan Terutama berhadap perkara para pidana Yang terdapat saksi makhluk Dalam perkara pembunuhan Dan perseguian yang menarik perhatian masyarakat terbun pada waktu itu Beberapa hal yang dicermati jaksa penutup umum Dalam penanganan kara Yaitu terpenuhinya kelengkapan alat bukti Karakteristik pembuktian Menghadirkan saksi makhluk Dan rangkaian bukti yang saling bersesuai Sehingga jaksa penutup umum Kemudian melipatkan perkara tersebut ke pengadilan di Cerebon Para pemohon peninduan kembali Merupakan para kedawa Dalam perkara sebagaimana dimaksud Dalam putusan pengadilan di Bandung Nomor 1 dan 3 Dari KIT Kari 2017 Kari PT Bandung Yuk, Kutusan Pengadilan di Cerebon Nomor 4 Kari PT.P Kari 2017 Kari PN Cerebon Tanggal 26 Mei 2017 Yang secara hukum Telah berkekuatan hukum tetap Dan saat ini para pemohon peninduan kembali Telah dieksekusi Serta menjalani Masa polimidana Dimana terpidana Menjalani di lembaga polmasyarakat Peninduan kembali Sebagai upaya hukum luar biasa Dilakukan atas dasar Sebagai mana dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 Yaitu A. Apabila terdapat keadaan baru Yang menimbulkan dugaan kuat Bahwa jika keadaan itu sudah Diketahui pada waktu sidang Masih berlangsung Hasilnya akan berupa Kutusan bebas Atau putusan lepas Dari segala tuntutan hukum Atau tuntutan penutup umum Tidak dapat diterima Atau terhadap perkara itu Diterapkan ketentuan pidana Yang lebih B. Apabila Dalam berbagai putusan Terdapat pernyataan Bahwa Sesuatu telah terbukti Akan letapi Hal atau keadaan Sebagai dasar Dan alasan Kutusan yang dinyatakan Satu dengan yang lain C. Apabila Kutusan itu Dengan jelas Memperlihatkan Suatu ketilapan hati Atau suatu Ketujuan yang nyata Bahwa menurut Ewi Ayah Rahab Dalam bukunya Pembahasan permasalahan Dan penerapan buah Komeriksaan sidang pengadilan Banding Kasasi Dan peninjuan kembali Di dalam edisi kedua Penepik Sinagrafika Tahun 2002 Pada halaman 619 Menyatakan Keadaan baru Yang mempunyai Sifat Dan kualitas Menimbulkan Bukan Dua Pertama Jika seandainya Keadaan baru itu Diketahui Atau Diketemukan Atau Diketemukakan Pada waktu sidang Berlangsung Dapat menjadi Faktor dan alasan Untuk menjatuhkan Kutusan Dengan ketentuan Bidana yang Lebih ringan Selain itu pula Menurut Osman Ciman Junta Dalam Bukunya teknik penuntutan Dan upaya hukum Pada halaman 231 Tebis 194 Memungkinkan Bahwa Keadaan baru Yang mempunyai Arti yuridis Atau Bersifat yuridis Dan Novum Di sini Hanya dimaksudkan Suatu fakta Yang dapat Dibuktikan Dengan alat-alat Bukti biasa Yaitu Keterangan saksi Alat bukti surat Dan Sebagainya Sehingga Bila merujuk Pada pengertian Keadaan baru Sebagaimana kami Uraikan di atas Maka Persyaratan bukti baru Tersebut Nyata-nyata Harus menimbulkan Keadaan baru Yang sebelumnya Belum pernah Terungkap Atau Diungkap Bahwa Termohon peninjuan Kembali Membuka Memori tanggapan Atas memori Yang diatukan oleh Para pemohon peninjuan Kembali Dengan melengkapi Pulisan Termohon peninjuan Kembali Yang terkutus Dan Belum lengkap Atas sebuah Pernyataan Dari seorang Ahyukum Acara Pidana Sekaligus Mantan Hakim Akun Yaitu Ewiahya Harhab Sebagai Penipun Hal yang bisa Ditolerit Biarkan Hal itu Berlalu Dan Biarkan Hal itu Menjadi Rahsia Peradilan Atau Misi Sikrit Namun Hal keraguan Dan Prasangka Tersebut Dapat Dapat Ditolak Dengan Upaya Maksimal Dalam Mencari Kebenaran Sejati Sebagaimana Posisi Jaksa Mencari Dan Mengajukan Kebenaran Sejati Berjini Sebaliknya Sedawa Mencari Dan Mengumumkakan Kebenaran Pemilihan Dili Dengan Posisi Mempertahankan Kebenaran Sejati Untuk Itu Dalam Mencari Kebenaran Sejati Dalam Peradilan Bidana Haruslah Berdasarkan Pemeriksaan Dibahan Pengadilan Banding Kasasi Dan Peninjuan Kembali Yakni Satu Bukti Yang Satu Yakni Memenuhi Suara Formal Material Mencapai Batas Minimal Yang Sesuai Dengan Kasus Relevan Untuk Menentukan Dalam Mengambil Kesimpulan Kemudian Berdasarkan Standar Yakni Terbukti Berdasarkan Bukti Yang Kesempurna Dan Meyakinkan Melalui Sistem Memberi Kesempatan Kepada Kedua Beli Belah Pihar Bertarung Saling Mengajukan Dan Mempertahankan Kebenaran Bukti Yang Dimiliki Dalam Batas-batas Yang Dibenarkan Hukum Dan Etika The Finest Of The Proses Berdasarkan Asas Transition Of Innocent Dengan Memberi Toleransi Pemerintahan Kepada Terdakwa Mengajukan Kebenaran Kebenaran Pembuktian Melalui Proses Pemeriksaan Yang Inkonstitusional Dalam Arti Luas Atau Belproses Meneliti Saksama Alat Bukti Tersebut Atas Alat Tersebut Di atas Posisi Dan Fungsi Peradilan Melalui Hakim Yang Berperan Dan Yang Berwenang Adalah Menentukan Kebenaran Sejati Sekalipun Tidak Mungkin Memperoleh Kebenaran Sejati 100% Karena Pembuktian Bukan Esat Tapi Sosial Namun Paling Tidak Kebenaran Tersebut Diatin 90% Dan 10% Adalah Perakuan Sehingga Dengan Terpenuhinya Semua Syarat Tersebut Di atas Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193 Dari Pek 2017 Dari Pek Bandung Tanggal 1 Abud 2017 Untuk Putusan Pengadilan Negeri Cerebon Nomor 1 Nomor 4 Dari Pd. Quick Dari 2017 Seperti Cerebon Tanggal 26 Amin 2017 Sebagaimana Di dalam Kebutian Telah Diberi Kesempatan Kepada Jaksa Maupun Pihak Berdakwa Menyatakan Masing-masing Kebenaran Sejati Versinya Hakti Telah Menentukan Keberanian Sejatinya Adalah Tentu Sohadi Sabutera Terdakwa Dua Ekasani Alias Dior Timurang Terdakwa Diga Jaya Alias Lewang Tim Sabun Dan Terdakwa Lipa Supriyanto Alias Kadul Bis Suka Diberbukti Secara Sab Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Bidana Turser Melakukan Kumpulan Berencana Dan Turser Melakukan Kekasan Memaksa Melakukan Kibuan Dengan Bidana Dengan Bidana Sebagai Hidup Selanjutnya Atas Semua Persangkaan Prediksi Asumsi Imajinasi Maupun Spekulasi Yang dibangun Oleh Para Penasihat Tunggung Para Pemohon Peninjauan Kembali Di dalam Memori Peninjauan Kembali Yang telah Disusun Sejak Munculnya Film Vina Sebelum Tujuh Hari Padahal Perkaran Nomor 193 2017 PT Bandung Tanggal 1 Agustus 2017 Jumlah Nomor 4 PP 2017 PL Jirbon Tanggal 26 2017 Telah Menyai Hukum Tetap Selama Kurang Lebih 8 Tahun Hal Ini Menurut Terpohon Patut Dipertanyakan Apa Yang Menjadi Alasan Alasan Hukum Bagi Para Pemohon Mengajukan Peninjauan Kembali Berikut Hal Lain Yang Bergembang Setelahnya Sampai Saat Ini Tanpa Adanya Tukti Yang Sat Dan Dapat Dikta Ucapkan Di Dalam Peradilan Bidana Berdasar Pasal 183 Dan Pasal 184 Menunjukkan Ketidakpahaman Para Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Dokterin Peradilan Bidana Berkaitan Dengan Keraguan Yang Tidak Dapat Dijelaskan Berdasarkan Pemuktian Atau Unreasonable Pembahasan Permasalahan Dan Pemeriksaan Tidak Pengadilan Bandai Pasasi Dan Peninjauan Kembali Sinar Gafika 2018 Laman 340 Sebagai Berikut Keraguan Yang Dapat Dijelaskan Dari Dijelaskan Dari Dijelaskan Dari Dijelaskan Dari 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 Sistem Hukum Acara Pidana Tidak Mengenal Alat Bukti Persangkaan Prediksi Asumsi Dan Imajinasi Maupun Spekulasi Oleh Karena Itu Dalam Sistem Peraturan Pidana Tidak Dibenarkan Dinyatakan Kesalahan Maupun Menghukum Terdakwa Berdasarkan Kesangkaan Hal Itu Berkaitan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah Atau Resolution Of Innocent Jaksa Penut Umum Berharap Proses Peninjauan Kembali Ini Dapat Berjalan Dalam Pohek Hukum Yang Telah Ditangkan Oleh Mahkamah Akum Melalui Surat Kedaran Mahkamah Akum Nomor Kosong Ujuh Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dengan Perkara Bidana Yang Pada Pokoknya Memberikan Perdoman Pemeriksaan Peninjauan Kembali Bidana Jaksa Penut Umum Tetap Yakin Bahwa Yang Mulia Hakim Peninjauan Kembali Juga Menjadi Bagian Representasi Lembaga Pengadilan Yang Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahal Isar Dua Tanggapan Atau Jawaban Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193 Pid 2017 Ketir Bandung Tanggal 1 Agustus 2017 Jumbo Putusan Pengadilan Tinggi Jirbon Nomor 4 Pid 2017 Ketir Jirbon Tanggal 26 2017 Yang Telah Berkotan Hukum Tetap Telah Memutus Para Terpidana Terpidana Satu Adi Saputra Alias Bulang Bin Kasana Terpidana Dua Eka Sandi Alias Tinggul Bin Murat Terpidana Tiga Jaya Alias Kliwon Bin Sabdul Terpidana Empat Supriyanto Alias Kadul Bin Sutadi Bahwa Jaksa Perutmu Pada Kejaksaan Ketir Terpon Telah Terat Terdakwa Atau Para Penguat Peninjuan Kembali Sebagai Berikut Tidak Kami Pengadilan Dijerpon Nomor 4 Bit 2017 TN Dijerpon Tanggal 26 Mei 2017 Dengan Amar Kutusan Lengkap Sebagai Berikut Tidak Kami Bajakan Sebagai Menentrumah Dalam Tanggapan Atau Jawaban Bahwa Kutusan Pengadilan Dini Bandung Nomor 193 Bit 2017 Ketir Bandung Tanggal 1 Agustus 2017 Dengan Amar Kutusan Lengkap Sebagai Berikut Tidak Kami Bajakan Sebagai Dengan Termohon Dalam Jawaban Atau Tanggapan Dengan Hormat Kami Selaku Jaksa Beruntuk Mempada Kejaksaan Lengkap Kutusan Atau Mengajukan Tanggapan Atau Jawaban Memori Peninjuan Kembali Terhadap Memori Peninjuan Kembali Yang Diajukan Pemohon Satu Hati Sabutra Alias Bulang Bin Kasana Pemohon Dua Eka Sandi Alias Tidak Jaya Alias Tidak Sabul Dan Pemohon Empat Supriator Alias Kadul Bin Tadinya Disebut Sebagai Pemohon Peninjuan Kembali A Dalam Permohonan Peninjuan Kembali Tidak Ditetemukan Keadaan Baru Atau Nopum Yang Menentukan Bahwa Para Pemohon Peninjuan Kembali Merupakan Para Terdakwa Dalam Perkara Sebagai Dimaksud Dalam Putusan Pengadilan Pijerbon Nomor 4 Pijerbon Pijerbon Tanggal 26 Mei 2017 Untuk Putusan Pengadilan Pilih Bandung Nomor 193 PIT 2017 PIT Bandung Tanggal 01 Agustus 2017 Yang Dengan Amar Putusannya Telah Disebutkan Di Atas Bahwa Terhadap Perkati Masud Secara Hukum Berkekuatan Hukum Tetap Dan Saat Ini Para Pengohon Peninjuan Kembali Telah Dieksekusi Setelah Menjalani Pemidanan Atau Terpidana Di Lembaga Masyarakatan Bahwa Di Dalam Memori Peninjuan Kembali Beberapa Alasan Yang Ditemukakan Mulai Dari Nofum 1 Sampai Dengan Nofum 14 Dianggap Dan Diajukan Sebagai Keadaan Baru Atau Bukti Baru Untuk Peninjuan Kembali Hal-hal Demikian Akan Kami Bantang Seperti Berikut A Ditemukannya Keadaan Baru Atau Nofum Yang Menentukan 1 Alat Bukti Keterangan Saksi Kembali Atas Nama Alabi Dan Kawan Halaman 29 30 Halaman 33 34 Halaman 34 35 Bahwa Keterangan Para Saksi Bukan Sebagai Nofum Dalam Perkara Ini Karena Keterangan Para Saksi Tersebut Di Rifal Di Adil Yawad Dengan Alas Ujil Bin Asikus Nadi Dan Eko Ramadhani Alas Kukla Bin Kosim Dan Kutsan Pengadilan Dijepon Nomor 4 Bid 2017 Ke Ejepon Tanggal 26 2017 Atas Nama Berbidara Dijepon Alas Bulan Bin Kasana Dan Kawan Kawan Yang Telah Memperoleh Keterangan Para Saksi Tersebut Yang Dikatakan Sebagai Hukum Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum 2 Keterangan Saksi Oktar Rangga Pratama Pemori Pertinjuan Kembali Atas Nama Haji Dan Kawan Kawan Halaman 3132 Terhadap Keterangan Saksi Oktar Rangga Pratama Yang Pernah Mengaku Diperiksa Dalam Persidangan Perkara Nomor 4 Bid 2017 PN Jerebon Kanggal 26 2017 Faktanya Tidak Yang Dikatakan Sebagai Nomor Dikatakan Bagi Pertanggungjawabkan Secara Hukum 3 Keterangan Saksi Renaldi Fakt Memori Peninjuan Kembali Atas Nama Haji Dan Kawan Halaman 32 33 Kalau Dalam Keterangan Saksi Renaldi Yang 38 Halaman 38 Sampai 39 Halaman 40 Bahwa Keterangan Antara Adi Hari F. Ismail Dan Kurnomo Dalam Memori Peninjuan Kembali Tidak Sampai Bersesuaian Dalam Keterangannya Dalam Hal Mengerangkan Kejadian Yang Dianggap Mereka Suatu Kecerakaan Dengan Demikian Keterangan Tersebut Yang Dikatakan Sebagai Nomor Dan Dapat Dibetang Hukum 5 Keterangan Niga Dan Fakt Fakt Memori Peninjuan Kembali Atas Nama Hati Dan Kawan Kawan Halaman 40 Sampai 43 8 43 Sampai 44 Bahwa Menurut Asumsi Negar Dan Widi Dalam Keterangannya Dina Diri Asita Pada Saat Kejadian Isim Tidak Kami Bacakan Karena Menyangkut Asusila Selanjutnya Nomor 6 Keterangan Saksi B.B. Riswanto Fakt Memori Peninjuan Kembali Atas Sama Hadiran Kawan Halaman 35 Sampai 36 Bahwa Keterangan Saksi B.B. Riswanto Yang Dibacakan Di Persidangan Di Sumpah Sebagai Saksi Tanggal 02 September 2016 Yang Diterangani Oleh Yang Persumpah Saksi B.B. Riswanto Yang Mengambil Sumpah Imanudin Esa Dan Saksi Budi Rahmanto Esa Dan Senudin Membuktikan Tidak Adanya Tekanan Atau Intimidasi Dan Terang Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Di Cirebon Dalam Putusan Nomor Tiga B.B. 2017 Ke Cirebon Tanggal 26 Mai 2017 Dan Putusan Nomor Empat B.B. 2017 Ke Cirebon Tanggal 26 Mai 2017 Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Telah Sesuai Pasal 162 Ayat 2 Kuhab Dengan Demikian Pencaputan B.H.B. Tersebut Tidak Dersertai Dengan Alasan Alasannya Logis Dan Nasional Sehingga Tidak Dapat Dipertimbangkan Secara Hukum Dua Alat Bukti Surat Pernyataan B.B. Riswanto Adi Haryadi Dan M. Ismail Ket Memori Perninjuan Kembali Atas Amal Bisa Putra Dan Kawan Halaman 45 Bahwa Menurut Para Pemohon Perninjuan Kembali Terkait Alat Bukti Surat Pernyataan Yang Diterangani Oleh B.B. Riswanto Yang Menerangkan Kejabutan B.A.B. Tahun 2016 Serta Surat Pernyataan Yang Diterangani Adi Haryadi Dan M. Ismail Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 187 Dan Tidak Memenuhi Nilai Kekuatan Pembuktian Serta Tidak Mengikat Berdasarkan Kurang Tersebut Di atas Tua Nofum Ke Sampai Ke Empat Dan Alat Bukti Surat Pernyataan Yang Diajukan Dan Diantar Sebagai Keadaan Baru Atau Bukti Baru Atau Nofum Oleh Para Penasihat Hukum Para Kemohon Peninjauan Kembali Tersebut Bukanlah Merupakan Keadaan Baru Atau Bukti Baru Atau Nofum Sesuai Dengan Pasal 263 Buat Yang Dapat Jadikan Alasan Untuk Dapat Dilakukannya Peninjauan Kembali Dengan Dengan Dalil-Dalil Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Pemohon Tidak Beralasan Dan Tidak Berdasarkan Hukum Karena Merupakan Tidak Dapat Dianggap Sebagai Keadaan Baru Atau Bukti Baru Yang Seharusnya Diperiksa Diadili Dan Diputus Dalam Persedangan Oleh Peninjauan Kembali Sehingga Permohonan Peninjauan Kembali Sudah Sepatut Yang Ditolak Dan Menetapkan Bahwa Kutusan Yang Memohonkan Peninjauan Kembali Tersebut Tetap Berlaku B Tidak Tepenuhinya Alasan Untuk Menyatakan Dalam Pelbagai Kutusan Terdapat Pernyataan Bahwa Sesuatu Telah Terbukti Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar Dan Pertentangan Satu Dengan Yang Lain Bahwa Di Dalam Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali Menajat Hukum Membalikan Alasan Adanya Pertentangan Dalam Pelbagai Putusan B Adanya Pertentangan Dalam Pelbagai Putusan Berhadap Alasan Pemohon Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor 3 B 2017 Ke Ejirbon Tanggal 26 Mai 2017 Dan Kutusan Nomor 4 B 2017 Ke Ejirbon Tanggal 26 Mai 2017 Yang Dianggap Terjadi Pertentangan Dapat Kami Tanggapi Sebagai Berikut 1 Terhadap Saksi Sudirman Dan Saka Tatal Sudah Cukup Dipertimbangkan Oleh Majelis Saki Dalam Putusan Tersebut Di Atas 2 Terhadap Para Sepeda Motor Yang Dibendarai Oleh Korban Mohd Rizky Ruviana Dan Korban Vina Dewi Arsita Sudah Cukup Dipertimbangkan Oleh Majelis Saki Sesuai Dengan Berang Bukti Persedangan Adalah Sepeda Motor Yang Masih Warna Hijau Uning Berdasarkan PAP Saksi Berita Acara Penyitaan Tanggal 2 September 2016 Surat Tanda Penerimaan Nomor STP 069 2016 Reskrim Tanggal 02 September 2016 Dan Pertapan Penyitaan Berang Bukti Nomor 230 Penpit 2016 PENJERBON Tanggal 14 September 2016 Berupa Satu Junit Sepeda Motor Yang Masih Warna Hijau Puning Yang Dikendarai Oleh Kurban Muhammad Rizky Rudiana Terhadap Peran Pelaku Yang Memepet Kurban Muhammad Rizky Rudiana Dengan Menggunakan Bambu Adalah Iko Ramadhani Telah Cukup Dipertimbangkan Oleh Masih Saki Berdasarkan BAP Saksi Berita Acara Penyitaan Dan Penetapan Penyitaan Berang Bukti Nomor 230 Penpit 2016 KENJERBON Tanggal 14 September 2016 Berupa Satu Petang Bambu Bulat Ukuran 70 cm Empat Bahwa Peran Rivali Aditya Wadhana Dan Eko Kamdani Alasko Plak Bin Kasing Terkait Peristua Pengejaran Terhadap Kurban Muhammad Rizky Rudiana Dan Kurban Dewi Dan Berkara Lima Bahwa Keterangan Saksi Dede Rizmanto Pada Tahap Hidikan Telah Melakukan Sumpah Pada Persidangan Keterangan Dede Rizmanto Telah Dibacakan Dan Para Pihak Tidak Keberatan Sehingga Tersebut Sesuai Ketentuan Pasal 162 6 Berkait Dalai-Dalai Para Pemohon Peninjuan Kembali Pada Koin 6 Dan 7 Tidak Merupuskan Untuk Tindak Pidana Aku Alasan Peninjuan Kembali Dari Pemohon Peninjuan Kembali Atau Terbidana Adanya Putusan Yang Saling Bertentangan Dengan Cara Membandingkan Peran Rifati Aditya Wadana Dan Iko Ramdani Alaskobat Bikasif Terkait Periswa Pengejaran Terkirban Muhammad Rizky Rudiana Dan Kurban Minam Tidak Dapat Dibenarkan Sebab Walaupun Kedua Terbidana Terkait Dengan Peran Dantang Ucapnya Masing-masing Telah Dibertibakan Dengan Tepat Dan Penal Dalam Putusan Judit Fakti Dan Judit Juris Bapak Pemohon Peninjuan Kembali Dalam Persedangan Telah Terbukti Serasa Dan Yakinkan Berjalan Melakukan Tidak Pidana Sebagai Dalam Putusan Terdakwa Satu Haji Satu Alias Berlambir Kasana Terdakwa Dua Ekas Sadi Alias Terdakwa Tidak Alias Terut Tertang Melakukan Pembunuhan Perencana Dan Terut Tertang Melakukan Perbuatan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Dengan Demikian Dalih-Dalih Permohonan Peninjuan Kembali Yang Diajukan Oleh Pemohon Tidak Penasar Hukum Karena Dalih-Dalih Yang Penasar Hukum Tidak Dapat Dianggap Adanya Petentangan Dalam Pelbagai Putusan Yang Seharusnya Diperiksa Diadili Dan Diputus Dalam Persetangan Oleh Majelis Hakim Peninjuan Kembali Sehingga Permohonan Peninjuan Kembali Sudah Sepatutnya Ditolak Dan Letakkan Bahwa Putusan Yang Dimohonkan Peninjuan Kembali Tidak Berlaku C Dalam Permohonan Peninjuan Kembali Tidak Diketemukan Alasan Kedilapan Hakim Atau Suatu Kekliruan Yang Nyata Bahwa Caksa Penut Umum Mencermati Terhadap Alasan Peninjuan Kembali Yang Diajukan Oleh Permohon Peninjuan Kembali Atau Terpidana Tersebut Kemudian Berpedaman Pada Ketentuan Pasal 263 Ayat 2 Buruk C Kuhal Apabila Putusan Itu Dengan Jelas Memeliharkan Suatu Kekliruan Hakim Atau Suatu Kekliruan Yang Nyata Kami Melihat Bahwa Alasan Peninjuan Kembali Berkenaan Dengan Kekliruan Hakim Pengadilan Kini Bandung Nomor 193 BID 2017 BID Bandung Tanggal 1 Agustus 2017 Jumlah Putusan Pengadilan Kicirbon Nomor 3 BID 2017 PN Kicirbon Tanggal 26 2017 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atau Inkra Hal-hal Ini Menurut Jaksa Penutup Umum Terlihat Pertimbangan Pertimbangan Hukum Hakim Tidak Askses Dan Rumah Hukum Dalam Hukum Dalam Hukum Bidana Material Dan Hukum Acara Bidana B Bahwa Amar Putusan Hakim Dalam Perkara Aku Telah Dukung Oleh 16 Hukum Yang Dasar Pada Ketentuan Hukum Bidana Dan Acara Bidana Yang Berlaku C Bahwa Jaksa Penutup Umum Menilai Pandangan Penasihat Hukum Yang Menyatakan Bahwa Putusan Diambil Dari Peraturan Sesat Baik Sesat Fakta Atau Sesat Tentang Hukum Hal Ini Merupakan Alasan Yang Tidak Dapat Dibuktikan Kebenarannya D Bawah Jaksa Menilai Tidak Ada Penasiran Hakim Atau Peraturan Perundang Yang Berterangan Dengan Kehendak Membuat Undang Bahwa Di Dalam Memori Peninjuan Kembali Pemohon Peninjuan Kembali Nasihat Hukum Mendalilkan Beberapa Alasan Yang Dikemukakan Kekilapan Hakim Atau Suatu Kekilapan Yang Nyata Untuk Peninjuan Kembali Hal Demikian Akan Kami Bantah Sebagai Berikut C Alasan Kenilapan Hakim Atau Suatu Kenilapan Yang Nyata Satu Ketusan Menjelis Hakim Sesat Hukum Akibat Dualisme Laporan Bidana Atas Nama Rudiana Video Memori Peninjuan Kembali Atas Nama Hadi Dan Kawan Kawan Halaman 50 51 Dua Ketusan Menjelis Hakim Sersat Hukum Karena Menghubung Para Ternakwa Yang Sebelumnya Melalui Penetapan Tersangka Yang Didasar Ini Memori Peninjuan Kembali Atas Nama Hadi Dan Kawan Kawan Halaman 51 Sampai 55 Terhadap Dualisme Laporan Polisi Nomor LP 448 B 8 Romawit 2016 Garis Miri Jabal Garis Miri Cirebon Potak Dan Laporan Polisi Nomor LP Garis Miri 953 Garis Miri B Garis Miri 8 Romawit Garis Kering 2016 Garis Miri Jabal Garis Cirebon Potak Tanggal 31 Agustus Tidak Menimbulkan Kejanggalan Karena Peristiwa Pidakannya Telah Dapat Dibuktikan Sesuai Dengan Kebenaran Material Berkaitan Dengan Pendapat Alasan Para Pemohon Peninjuan Kembali Yang Mengatakan Terjadi Kehilapan Majelis Hakim Atas Dualisme Laporan Dan Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah Adalah Tidak Benar Dan Keperatan Para Pemohon Peninjuan Kembali Tersebut Masuk Rangah Hukum Praperadilan Berdasarkan Pasal 77 Kuhal Juto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 Garis Dirik PU Strip Datar 12 Romawi Garis 2014 Seharusnya Para Pemohon Peninjuan Kembali Dapat Membedakan Mana Yang Menjadi Ruang Lingkup Praperadilan Dan Ruang Lingkup Peninjuan Kembali Tiga Ketusan Diambil Berdasarkan Pertimbangan Hukum Yang Melanggar Miradarul Pide Memori Peninjuan Kembali Atas Nama Hadi Dan Tuan Halaman 56 55 Sampai 62 Bahwa Dalil dari Para Pemohon Peninjuan Kembali Tidak Perlu Kami Menanggapi Mengingat Apa Yang Menjadi Dawil Dari Para Pemohon Adalah Tahap Pendidikan Pada Tahap Pemeriksaan Di Persidangan Para Terpidangan Atau Para Pemohon PK Telah 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 Dampingi Oleh Penasihat Hukum Sesuai Dengan Ketutuan Pasal 56 Ayat 1 Puhat Tekai Jurisprudensi Mahkamah Agung Yang dimaksud Oleh Para Pemohon PK Hanya Berlaku Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan Sehingga Tidak Membatalkan Atau Tidak Mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan Atau Penuntutan Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Bahwa Perkara Apwo Pada Saat Di Tahap Pemeriksaan Di Persidangan Para Terpidana Telah Didampingi Penasihat Hukumnya Sehingga Menimbulkan Keyakinan Majidik Hakim Dalam Memutus Perkara Apwo Bahwa Argumentasi Dan Spekulasi Para Pemohon PK Tidak Berdasar Hukum Dan Mengadang-ngadang Karena Hanya Mempelajari Perkara Tidak Secara Utuh Guna Mendapatkan Fakta Hukum Yang Tidak Sesat Dan Cacat Sudah Seharusnya Pemohon Peninjauan Kemali Memaknai Perkara Ini Secara Utuh Dan Tidak Sepotong Sepotong Karena Fakta Hukumnya Adalah Perkara Apwo Tidak Hanya Pemenuhan Miranaru Yang Telah Ditegakkan Di Dalam Penanganan Perkara Ini Tetapi Segala Bentuk Hak Asasi Para Pemohon Peninjauan Kemali Telah Dipenuhi Sebagai Mana Mulai Dari Awal Penanganan Perkara Apwo Harus Memegang Asas Praduga Tak Bersalah Begitu Juga Dengan Proses Dan Akhir Penanganan Perkara Segala Hak Yang Ditentukan Di Dalam Kuhak Telah Diberikan Kepada Para Pemohon Peninjauan Kemali Tersirat Dalam Putusan Perkara Apwo Fakta Dalam Persidangan Para Pemohon Penasihat Hukum Namun Dalam Proses Jalannya Peradilan Tersebut Para Pemohon Peninjauan Kemali Memutuskan Kembali Untuk Menggunakan Haknya Dalam Memilih Penasihat Hukum Agar Menampingi Mereka Menghadapi Jalannya Persidangan Perkara Apwo Dan Atau Memberikan Bantuan Hukum Di Persidangan Hal Ini Menunjukkan Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kemali Diberikan Kesempatan Seluas Ataupun Dalam Keadaan Yang Bebas Atau Setara Dengan Dalam Menjalankan Hak Asasinya Sebagai Manusia Berhadapan Dengan Hukum Sehingga Dalil Para Pemohon Peninjauan Kemali Harus Ditolak Sebagai Mana Dalam Yurisprudensi Menama Agung Republik Indonesia Dalam Putusan 263 Pekar Garis Garing 2017 Tanggal 4 Mei 2018 Saat Masa Penjidikan Para Pemohon Peninjauan Kemali Tidak Menunjuk Penasihat Hukum Akan Tetapi Persidangan Tetap Harus Berjalan Hal Tersebut Bukan Termasuk Dalam Ruang Lingkuk Peninjauan Kembali 4 Menjelis Hakim Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Karena Putusan Diambil Berdasarkan Pertimbangan Yang Melanggar Asas Hukum Dan Norma Hukum Tidak Memori Peninjauan Kembali Atas Nama Hadi Dan Nama Kawan Halaman 63 Sampai 78 Bahwa Dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali Mendapat Kekerasan Fisik Dari Penyidik Pernyataan Tersebut Tidak Berdasarkan Hukum Semestinya Para Terpidana Dapat Membuktikan Kekerasan Fisik Tersebut Dengan Hasil Fisuk Dan Keterangan Tersebut Berkentangan Dengan Pernyataan Saksi Sakatatal Yang Mengenangkan Keterangan Saksi Perbalisan Atas Nama Saksi Dodi Berdasarkan Pertusan Nomor 4 Garis Piring Pipe Garis Piring 2017 Garis Piring Pension Tanggal 26 2017 Keberatan Pemohon PK Tersebut Masuk Rana Hukum Pra Peradilan Berdasarkan Pasal 7 Kuhab Juntuh Pertusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 P U Saksi Data 12 2014 Jika Setiap Tindakan Penjidik Yang Tidak Memegang Teguh Prinsip Kehatian Dan Dilugan Telah Melanggar Hak Asasi Manusia Dapat Dimitakan Perlindungan Kepada Pranata Pradilan Dan Tidak Menjadi Alasan Pemohon Peninjuan Kembali Semestinya Para Pemohon Dapat Membedakan Mana Yang Menjadi Ruang Limpu Pradilan Dan Ruang Limpu Peninjuan Kembali Kemudian Segala Narasi Dan Asumsi Yang Dibangun Oleh Para Pemohon Peninjuan Kembali Berkaitan Dengan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Aku Memakai Praktik In Kusi Toir Tidak Berdasar Hukum Dan Mengadang-gadang Karena Pertahuk Hukumnya Praktik Peradilan Yang Diterapkan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Aku Telah Menggunakan Praktik Aku Sidoir Dan Menerapkan Du Proses Model Yang Menitik Beratkan Pada Pemenuhan Hak-hak Individu Dan Usaha Melakukan Pembatasan Terhadap Pemenang Pemuasa Dalam Proses Bidana Yang Harus Dapat Diawasi Atau Dikenalikan Oleh Hak Asasi Manusia Para Pemohon Peninjuan Kemali Sebagai Mana Dalam Perkara Aku Mulai Tingkat Pertama Sampai Dengan Tingkat Bandi Telah Mendapat Bantuan Pendampingan Penasihat Hukum Dalam Pemeriksaan Persidangan Tidak Diberikan Pertanyaan Yang Sifatnya Menjerat Selanjutnya Setiap Orang Dapat Menghadiri Dan Menyaksikan Jalannya Pemeriksaan Di Persidangan Selain Itu Para Ternakwa Bebas Mencabut Juga Memiliki Hak Yang Sama Nilainya Dengan Pendutuk Umum Sedangkan Majus Hakim Berada Di Atas Kedua Belah Pihak Untuk Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Pidana Yang Berlaku Sebaik Mana Realisasi Prinsip Apuisi Toil Di Pengadilan Sesuai Amanat Di Pasal 52 Sampai Dengan Pasal 65 Puhak 5 Terdapat Kesesatan Fakta Kesesatan Hukum Yang Tidak Sesuai Dengan Kehenak Penguat Kunang-unang Terhadap Pasal 162 Ayat 2 Puhak Video Memori Peninjuan Kembali Atas Nama Hadi Dan Kawan-kawan Halaman 78 Sampai 82 Bawah Keterangan Saksi Dede Riswak Tawa Yang Dibacakan Dibuka Persidangan Di Bawah Sumpah Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pada Jumat Tanggal 2 September 2016 Dan Keterangan Saksi Ayat Yang Dibacakan Di Buka Persidangan Di Bawah Sumpah Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pada Hari Selasa Tanggal 6 September 2016 Dan Para Pihak Tidak Keberatan Sehingga Hal Tersebut Telah Sesuai Dengan Ketetuan Pasal 162 Puhak Bahwa Selain Itu Para Saksi Juga Telah Dilakukan Pemanggilan Secara Patut Sebanyak 3 Kali Pasal 162 Ayat Satu Puhak Jika Saksi Sudah Memberikan Keterangan Dalam Penyidikan Peninggal Dunia Atau Karena Halangan Yang Sah Tidak Dapat Hadir Di Sidar Atau Tidak Dipanggil Karena Jauh Tempat Kediaman Atau Tempat Tinggal Atau Karena Sebab Lain Yang Berhubungan Dengan Kepentingan Negara Maka Keterangan Yang Diberikan Itu Dibacakan Pasal 162 Ayat Dua Puhak Jika Keterangan Itu Sebelumnya Telah Diberikan Di Bawah Sumpah Maka Keterangan Itu Bisa Makan Nilainya Dengan Keterangan Saksi Di Bawah Sumpah Yang Dibucapkan Disidak Dalam Hal Ini Tidak Terdapat Kesesatan Fakta Kesesatan Hukum Dan Penaksiran Majelis Hakim Telah Sesuai Dengan Kehenak Pembuat Penangunan Terhadap Pasal 162 Ayat Dua Bahwa Terhadap Keterangan Saksi Ditingkat Penyidikan Yang Diberikan Di Bawah Sumpah Dibacakan Maka Keterangan Itu Disamakan Nilainya Dengan Keterangan Saksi Di Bawah Sumpah Yang Dibucapkan Disidak 6 Putusan Sesat Fakta Akibat Majelis Hakim Mengabaikan Hak-hak Prosedural Para Permohon Peninjuan Kemali Guna Diperiksa Dan Diadili Sesuai Dengan Prosedur Hukum Yang Halaman 82 Sampai 86 Bahwa Dalil Dari Para Pemohon Peninjuan Kemali Tidak Perlu Kami Tengapi Karena Dalil Yang Dimohon Masuk Dalam Ruang Lingkuk Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Mengingat Perkara Ini Sudah Diperiksa Di Pengadilan Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Sehingga Dalil Para Pemohon Peninjuan Kemali Yang Menyatakan Putusan Sesat Sesat Fakta Tidak Berdasar Secara Hukum Tujuh Dalam Pertimbangan Hukum Terdapat Kehilapan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Di Dalam Terdapat Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Saling Bertentangan Pidem Memori Peninjuan Kemali Atas Nama Hadi Dan Kawan Kawan 86 Sampai 89 Bahwa Dalam Kutusan Apu Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Didasarkan Kebenaran Juridis Atas Perbuatan Material Para Pemohon Peninjuan Kemali Jika Dikaitkan Dengan Dalil Para Pemohon Peninjuan Kemali Yang Didasarkan Hanya Sebatas Membahas Terkait Perbedaan Keterangan Saksi Yang Menjelaskan Masalah Pakaian Itu Bukan Merupakan Ruang Lingkup Pengupian Material Perbuatan Perbuatan Pemohon Peninjuan Kemali Sehingga Menurut Termohon Pendapat Para Pemohon Peninjuan Kemali Tersebut Yang Menganggap Ini Sebuah Kehilapan Majelis Hakim Tidak Beralasan Secara Hukum Delapan Majelis Hakim Melakukan Kehilapan Karena Menyatakan Perkara Apu Adalah Pembunuhan Dan Pemerkosaan Hanya Sakti Biar Menyitah Acara Penyumpahan Dalam Penyidikannya Tidak Dilampirkan Dalam Berkas Perkara Tidak Memorik Peninjuan Kemali Atas Nama Hadi Dan Kawan Halaman 89 Sampai 95 Bahwa Alasan Para Pemohon Peninjuan Kemali Tersebut Tidak Berdasar Karena Berita Acara Sumpah Terhadap Saksi Ayat Dan Saksi Dede Risuanto Telah Terlampir Dalam Berkas Perkara Apu Penutut Umum Telah Memanggil Secara Sah Dan Patut Terhadap Saksi Ayat Dan Saksi Dede Risuanto Tetapi Para Saksi Tersebut Tidak Hadir Di Persidangan Kemudian Penutut Umum Memohon Kepada Majelis Hakim Untuk Keterangan Saksi Ayat Dan Saksi Dede Risuanto Dibacakan Di Persidangan Mengingat Keterangan Saksi Tersebut Pada Tahap Penyidikan Telah Dilakukan Penyembahan Atas Dasar Pasal 162 Ayat 20 Majelis Hakim Telah Menawarkan Kepada Penyelidikan Hukum Dan Penyelidikan Terkait Permohonan Penutut Umum Tersebut Penyelidikan Hukum Dan Tertakwat Tidak Keberatan Bahwa Dalil Para Permohon Peminjauan Kemalian Tersebut Tidak Beralasan Secara Hukum Sembilan Putusan Majelis Hakim Sesat Fakta Dan Sesat Hukum Yang Menyebabkan Error In Persona Akibat Penyelidikan Ilegal Dan Penyelidikan Tampak STI Sertifik KF Investigation Video Memori Peninjauan Kembali Atas Nama Hati Dan Kawan Halaman 96 Sampai 102 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Mempermasalahkan Putusan Majelis Hakim Sesat Fakta Dan Sesat Hukum Sehingga Berakibat Error In Persona Mengakibatkan Penyelidikan Ilegal Dan Merupakan Dalil Dan Alasan Yang Keliru Tidak Benar Dan Tidak Berdasarkan Hukum Hal Tersebut Disebabkan Karena Seluruh Materi Keberatan Para Pengohon Peninjauan Kembali Sebenarnya Telah Diberinkan Hak-haknya Dan Kesempatan Yang Cukup Melalui Penasihat Hukumnya Masing-masing Baik Di tingkat Penyidikan Penuntutan Maupun Proses Bersidangan Bahwa Kami Ingatkan Kembali Telah Dituji Di Ruang Lingkup Pra-peradilan Sehingga Putusan Majelis Hakim Mengenai Perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali Tersebut Telah Diputus Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan Yang Didasarkan Pada Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusannya Sesuai Ketentuan Pasal 184 Yundo Pasal 185 Ayat 4 Dan Ayat 6 Bahwa Dengan Dasar Pertimbangan Pertimbangan Yang Diuraikan Secara Jelas Cermat Dan Lengkap Dalam Putusan Majelis Hakim Maka Sudah Benar Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Adalah Pelakunya Sehingga Tidak Terjadi Error In Personal Hal ini Bisa Dibuktikan Bahwa Ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali Adalah Orang-orang Yang Mampu Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Yang Telah Didakwakan Majelis Saya Sedang Mereka Ternak Kuali Paldi Mereka Kekamah Kecil Karena Didakwakan Apa Dibuktikan Ya Sekorang 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 Ya Sekorang Sekorang Ya Sekorang 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 Terima kasih. 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 mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui kalapas kelas 1 Cerebon yang isinya berdasarkan putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 193 garing PIT garing 2017 garing PT BDE tanggal 1 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cerebon sejak tanggal 2 Juni 2017 alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembina di lembaga pemasyarakatan belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara menjadi punang punggung dalam keluarganya surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cerebon setanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana hadisah putra bin Kasana benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan kelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cerebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11.pas.pas.2.pk.01.01.02.1108 peringhal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cerebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa nala pidana hadisah putra bin Kasana mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan pengadilan Negeri Cerebon nomor 4 Garing PIT B Garing 2017 Garing PNCBN tanggal 26 Mei 2017 Junto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 Garing PIT Garing 2017 Garing PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Kelas Garing G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 Gerasi terpidana hadisah putra bin Kasana ditolak karena telah dijatuhin pidana penjara seumur hidup melakukan tidak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 2 tanggal 24 Juni 2019 terpidana Eka Sandi bin Muran mengajukan Gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Pemasyarakatan Kelas 1 Cerebon yang isinya berdasarkan putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 113 Garing PIT Garing 2017 Garing PT BDG tanggal 01 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cerebon sejak tanggal 2 Juni 2017 alasan mengajukan Gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara menjadi tulang punggung dalam keluarganya Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cerebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Ika Sandi bin Muran benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cerebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11.PAS.2.PK.01.01.02.1114 perihal permohonan Gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cerebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Ika Sandi bin Muran mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang didatukan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cerebon nomor 4 Garing PIT.B Garing 2017 Garing PNCBN tanggal 26 Mei 2017 Jumto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 Garing PIT Garing 2017 Garing PT.BDG tanggal 1 Agustus 2017 Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Garing G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 Gerasi terpidana Ika Sandi bin Muran ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup melakukan tidak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perstubuhan dengannya 3.24 Juni 2019 terpidana Jaya bin Sabdur mengajukan Gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon yang isinya Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 Garing PIT Garing 2017 Garing PT.BDG tanggal 1 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017 alasan mengajukan Gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di Lapas belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan kekurunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara menjadi tulang punggung dalam keluarganya Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Jaya Bin Sabdur Benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11.PAS 2.PK.01.01.02.1107 perihal permohonan Gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa Narapidana Jaya Bin Sabdur mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 garing PITB garing 2017 garing 9 CPN tanggal 26 Mei 2017 Juntuh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 193 garing PIT garing 2017 garing PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 garing G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 Gerasi Terpidana Jaya Bin Sabdur ditolak karena telah dijatuhin pidana penjara seumur hidup melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persubuhan dengannya selamat menikmati 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 apapun statusnya selamat menikmati 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 Bahwa dari-dari dari para pemohon penyajuan kembali yang menganggap putusan pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3, Garing TIP B, Garing 2017, Garing PNCirebon tanggal 26 Mei 2017 Dan putusan pengadilan Negeri Cirebon nomor 4, Garing TIP B, Garing 2017, Garing PNCirebon tanggal 26 Mei 2017 Sebagai putusan yang saling berkenaan Hal tersebut sangat keliru karena antara putusan pengadilan Negeri Cirebon nomor 3, Garing TIP B, Garing 2017, PNCirebon Dan panggilan Negeri Cirebon nomor 4, Garing TIP B, Garing 2017, Garing PNCirebon Adalah fakta nyata terungkap dalam persidangan yang saling menguatkan dalam menjelis hakim memutus perkara uang Tiga kekhilapan atau kekeliruan hakim Bahwa dari-dari dari para pemohon penyajuan kembali yang disampaikan dalam permohonan di luar ruang itu kekhilapan atau kekeliruan majelis hakim Oleh karena kekhilapan atau kekeliruan majelis hakim adalah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum terkait perbuatan material Dan majelis hakim yang memutus perkara ini telah mempertimbangkan kebenaran juridis Empat, keterangan saksi Rinaldi, Saudara Adi Hariadi, Saudara M. Ismail, Saudara Purnomo Saudari Mega Dan Saudari Rpidi adalah tidak dapat dijadikan realita fakta Hukum mengingat keterangan satu sama lain sangat bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikhawatirkan dari keterangan-keterangan tersebut Terdapat logikal falsi atau kesesatan logika atau sesat pikir dalam hukum Bahwa dalam tanggapan atau jawaban memori penyajuan kembali ini kami lampirkan Terdapat PBN1, berita acara penaksana ke حap pengadilan tanggal 18 Desember 2017 Tiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Garing G Garing 2020 tentang penolokan permohonan garasi Tidana 1, Hadi Sabutera alias Golang Bin Kasana Terpedana 2, Eka Sandi alias Tiwul Bin Muran Terpedana 3, Jaya Bin Sabdul Terpedana 4, Supriyanto alias Kasdol Bin Sudari Mesin-mesin tertanggal 11 Mei 2020 Bahwa alasan-alasan permohonan pengajuan peninjauan kembali yang telah dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempordomani dan padahal Kedentuan Pasal 203, Ea 2, Puhab dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan perbedaan berbagai keputusan dan kehilapan hakim yang diajukan dalam pengajuan pengajuan peninjauan kembali tidak sesuai dan tidak memulai Kedentuan Pasal 263, Ea 2, Puhab Berdasarkan kurang-kurang sebagian naik sebut di atas Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum kemudian tidak terkecepat pertentangan dalam pelbagai keputusan majelis hakim dan alasan-alasan berkait kekilauan atau kehiruan hakim dalam memputus perkara pemohon 1 Haji Saputra alias Bulang Bin Kasana pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul Bin Muran pemohon 3 Jaya alias Tiwul Bin Sabul dan pemohon 4 Supriyanto alias Kasudul Bin Sudadi bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan atau diterima dikaitkan dengan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A buhak permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak sehingga siapnya alasan-alasan dari penasihat umum para pemohon peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak karena bukan merupakan alasan-alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 buhak dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan keputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku berdasarkan ukuran tersebut di atas kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang memeriksa menghasili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut 1. menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali atas nama pemohon 1 Hadi Saputra alias Gunang Bin Kazana pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwur Bin Puran pemohon 3 Jaya alias Tiwur Bin Sabul dan pemohon 4 Supriyato alias Kasul Bin Sutadi 2. menetapkan putusannya dimohonkan peninjauan kembali yaitu putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT PDG tanggal 1 Agustus 2017 jumto putusan pengadilan Revision Board nomor 4 PIT 2017 PNCPN tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kewakatan hukum tetap atau intrah tersebut tetap berlaku demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali ini kami buat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya Jaksa penut umum di tangan tangan cukupnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih